Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti subahat Subahat itu tak jelas Contohnya Ustaz Sawan Itu Ustaz Subahat Tapi awak Untuk apa bohongi kan Makin bohongi awak Makin dipiralkan ruang pula Istirahat sudah selesai Sekarang maulid nabi Untuk apa lagi dibuat maulid 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 Al-imam Ibn Al-Azhar Al-Asfalani Dikutip oleh imam Jalaluddin Astuyuti Tentang nabi sampai ke Madinah Nabi menjumpai orang Yahudi Tak makan, tak minum Nabi bertanya Mahazza hari apa ini? Kenapa kalian tak makan? Kenapa kalian tak minum? Apa kata sahabat? Haza yawmun Inilah hari Najjallahu fihi Musa Hari ini Allah menyelamatkan Musa Wa haraka fihi Fir'aun Dan hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun Itulah yang disebut dengan hari Asura Tanggal 10 Muharab Apa maknanya? Bahwa pada tanggal 10 Muharab Allah menyelamatkan Musa Dan Bani Israel berpuasa Maka apa kata nabi? Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian Maka nabi melaksanakan puasa Umat Islam melaksanakan puasa Orang bangkinang melaksanakan puasa Orang kampar melaksanakan puasa Setiap tahun Setiap tanggal 10 Muharab Apa istimewa Apa istimewa dalil dari jenis? Diulang peristiwa itu setiap tahun Kerana bersyukur kepada Allah Kalau selamatkan Kalau selamatnya Musa 300 ribu hadis di kepalanya Dia membenarkan maulid Ada orang hafal hadis Tigo Itu pun kalau laptopnya Dibaca sana Tilang matan Dibaca matan Nilang sana Membinahkan maulid Seserah bapak ibu Saya tidak memaksa orang ikut pendapat saya Aduh al-hafiz Hafal hadis Tigo ibu hadis Tigo tu ibu hadis Ini membenarkan maulid Aduh ustaz hafal tigo hadis Melarang maulid Ambo ikui al-hafiz Kalau bapak ibu ingin ikui ustaz laptop Kok ikui lah Seserah Bagi ambon tak masalah Dua Ingatkanlah umat ini Tentang ayamillah Apa kata Imam Al-Bayhaqi Makna ayamillah Ayamillah Bini amillah Ingatkanlah umat ini Tentang nikmat 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 Allah Hai bangsa Indonesia Ingat nikmat 17 Agustus Merdeka Hai orang kabupaten Kampar Ingat nikmat Allah Kita diberikan pokok sawit Gotah Kebun kelapa yang luas Hai orang riau Ingat nikmat Allah Dari bawah minyak Dari atas minyak Wazakirhum bi'ayamillah Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah Maka ada nikmat yang paling besar Melebihi nikmat sawit Melebihi nikmat gad Melebihi nikmat minyak bumi Nikmat apa itu Nikmat datangnya Sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Maka pengambilan dalilnya Wazakirhum bi'ayamillah Ingatkan mereka dengan nikmat Allah Ingatkan mereka tentang Dalam kelahiran Muhammad Sallallahu alaihi Wassalam Dalil yang ketiga Ada seorang laki-laki Namanya Abu Lahab Abu Lahab punya seorang buddha Namanya Suwaibah Suwaibah ditugaskan menjaga adik ifar Abu Lahab Namanya Aminah Namanya Aminah Suara wambu Ibu-ibu yang di belakang Suara wambu Jolai Kalau indah Suwabi Dia copek diganti mikrofon Ada laki-laki Namanya Abu Lahab Abu Lahab punya buddha Namanya Suwaibah Suwaibah ditugaskan menjaga adik ifar Abu Lahab Bernama Aminah Nanti kalau Aminah melahirkan anak Kasih kau kabar ke rumah Kata Suwaibah Baik Tuan Abu Lahab Lahirlah anak Aminah 12 Rabiul Awal Hari Senin Maka datanglah Suwaibah Wahai Tuan Abu Lahab Ya Itu adik ifarmu sudah melahirkan anak Laki-laki apa perempuan Laki-laki Senang hati Abu Lahab Karena adiknya yang meninggal Sudah digantikan oleh Keponakan Kemanakan Bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wahai Suwaibah Engkau yang membawa berita ini Maka sejak hari ini Senin 12 Rabiul Awal Engkau tidak lagi jadi buddha Engkau bebas Engkau merdeka Engkau hurrah Anti hurrah Engkau bebas Merdeka Maka Maka malam kelahiran Nabi itu Itulah sedekat terbesar Abu Lahab Membebaskan buddha Bernama Suwaibah Bernimpilah Saudara Abu Lahab Bernama Abdullah bin Abbas Ayahnya Bernama Abbas Abbas Saudara kandung Abu Talib Saudara kandung Abdullah Saudara kandung Abu Lahab Saudara kandung Hamzah Anak Abdul Muttalib Abbas bermimpi Dalam mimpinya Dia menengok Abu Lahab Dan dia bertanya Ya Abba Lahab Ya Apakah engkau Masuk neraka Ya Abu Lahab Dijamin masuk neraka Bapak ibu Hapal ayatnya Tabatiada Bila Adil Watabba Abu Lahab Masuk neraka Khutifalaya Fikuli Isna Li Ta'i Suwaibah Tapi azabku Diringankan Setiap hari Senin Karena aku Memerdekakan Suwaibah Dimana bisa kami Tengok riwayat ini Dalam kitab Mafahim Yajib Antusohah Ditulis oleh Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Ulama besar Khadim Sunnah Di kota Makkah Al-Mukarrawat Sekalang majlisnya Digantikan anaknya Sayyid Ahmad Bin Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Buka kitabnya Sudah diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Diringankan Azab Abu Lahab Setiap hari Senin Karena Senang Menyambut Kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kalau ada orang Bang Kinang Suka menghadiri Maulid Tapi tak sembahyang Itu nanti Di akhirat Satu sel Sama Abu Lahab Itu beda Abu Lahab Sama PNS Abu Lahab Menunggu-nunggu Hari Senin Karena azabnya ringan PNS Paling benci Hari Senin Upacara Bersairlah Seorang Ahli Hadis Al-Hafis Al-Hafis Ingat Ahli Hadis Hafal 300 ribu Hadis Al-Hafis Al-Makbisi Kalau si kapir Abu Lahab Yang sudah jelas Masuk neraka Tabat Syadahu Biljahini Mughlida Kekal dalam neraka Selama-lamanya Ada riwayat Menyebut Setiap hari Senin Diringankan azabnya Karena senang Menyambut Kelahiran Muhammad Bagaimana Dengan orang Yang sepanjang Umurnya Senang Menyambut Kelahiran Muhammad Dan mati Dalam Keadaan Bertauhid Sedangkan Si Abu Lahab Yang dijamin Masuk neraka Diringankan Azabnya Apalagi Umat Muhammad Yang bertauhid Pagi petang Siang Dan maram Maka Maulid Itu salah satu Dari Amal Soleh Apa kata Imam Ibn Taymiyah Fata'zimul maulid Wati'azuhu mausiman Fati'af'aluhu wa'udun nas Wa yakunulahu ajrun azim Lih husni asdihi Wata'zimihi Lirasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Begitu dalam kitab Siapa yang mengagungkan maulid Tapi niatnya Tak ada macam-macam Niatnya murni Karena mengagungkan Allah Mengagungkan Memuliakan Rasulullah Maka Menjadi Ajrun azim Balasan Pahala Ini Belum 12 Rabi'ul awal Tapi yang namanya Peringatan Bahkan Ada namanya Maulid Salasim Di Pekanbaru Ada namanya Maulid Salasim 30 malam Dali malam 1 Sampai malam ke 30 Di Medan Sumatera Utara Ada namanya Maulid Arba'in Yang diadakan oleh Murid Sayyid Muhammad Bin Alawi Bin Abbas Al-Asani Al-Maliki Ompe 10 malam Di bui acara Mengagungkan Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apa kata Syih Yusuf Al-Qarbawi Ulama besar Pemimpin Ulama Sikirnya Dulu Sahabat Nabi Tidak membuat Maulid Karena mereka Hidup dengan Nabi Makan dengan Nabi Solat dengan Nabi Menengok Nabi Tapi begitu Zaman Anak mereka Tabi'in Tidak pernah Menengok Nabi Maka datanglah Sahabat Nabi Membawa Anak mereka Naik ke atas Bukit Uhud Hai anakku Disini Gigi Nabi Retak Hai anakku Disini Pulipis Nabi Berdarah Mereka Mengenalkan Nabi Kepada Anak-anak mereka Maka Maulid Tujuannya Mengenalkan Nabi Mengenalkan Anak Nabi Mengenalkan Cucu Nabi Kalau tidak Lari Lari Ada anak Lompat Lompat Bersyukurlah Berarti 20 tahun Akan datang Masjid Islamic Center Ini Tetap ramai Dengan Solat berjamaah Amin Tapi kalau Masjid kita Sudah Sepi Sunyi Lebih banyak Batuk Daripada Ayat Bersyukurlah 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 Betublah Biah